Tidur ya guys Halo temen-temen semuanya Balik lagi sama aku Ledip disini Dan hari ini guys Akhirnya ya Kita bisa tau siapa itu si 13 Dan teori-teori kalian banyak yang benar Pastinya guys Oke pokoknya hari ini di video kali ini Aku bakalan nge-reaksiin Klip-klip tiktok dari kalian semua guys Gak semua sih guys Dari beberapa klip-klip kalian guys Aku udah pilih-pilihin Dan ternyata dan ternyata Si tiga lo sudah ke-refill guys Mantap ya Oke sebelum masuk ke videonya guys Pastikan kalian like dulu video ini Dan jangan lupa subscribe ya Karena subscribe itu gratis boy Let's go man Let's go let's go let's go guys Let's go guys ya Kita langsung aja ke klip yang pertama Kok Ubi ini manja banget dah Kenapa nih Kenapa nih Kenapa nih Oke Kau orang kuat Tapi ada satu hal yang bikin kamu lemah Wow Wow bentar Satu hal yang bikin maji lemah Apa tuh guys Bentar guys Aku pause kenapa guys Karena aku pirek Kalo gak aku pause ya Waaaa Adalah benar guys Ini guys Maji tuh kuat banget guys Sebenernya guys Cuman Yang bikin lemah itu Temen-temennya coy Temen-temennya lepas semua guys Kecuali kaguma dan yang lain-lain ya Yang grinding ya Oke ini kenapa Wen Noya AFK bersama Ikan dan Sean Wow Ah lucu guys Lucu guys Ah emang boleh selucu ini Ha Emang boleh guys What the hell Ini cocok sih trio ini guys Apakah ini akan menjadi trio Trio apa guys Ah gak tau ya Gak tau ngomong-ngomong Pokoknya itu guys ya Tapi lucu ya Lucu gak guys Ketik di komen ya Lucu guys Lucu 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 Meme lucu Oh ini momen Dimana si Ubi Ulti ya Ngulti aku nih guys Kayaknya guys Ini kayaknya dia pas Ngulti aku dari atas awan ya Oh Oh Oke Santai dulu gak sih Santai dulu gak sih Buar Coba Siapa yang gak panik diginiin Coba liat nih guys Tuh Siapa yang gak panik Dimana Stats defense aku itu kecil banget Terus di ulti dari atas Oleh si Ubi ini ya Emang Emang bikin Bikin tercengang aja coy Ini coy Sumpah coy Sumpah guys Panik aku guys itu guys Paniknya relive ya Takut mati Gigi Ubi Gigi Ubi Kenapa nih Ada Dajjal di Brutal Legend What Dajjal di Brutal Legend Nani What the hell What Dajjal Yo Apa ini co Wah stress Itu disrespek atau apa guys Kenapa ada Dajjal guys Apakah Kiamat itu nyata Di Brutal Legend ya Turunnya Dajjal guys Beneran turun Dajjal itu guys Guys sebenernya Kiamat guys Brutal Legend guys Next Ubi V-Line Mode Kenapa nih Dulu Dulu Oke dulu Apa nih sekarang ya Woooo Cilat Tapi emang Guys Tapi emang ini Feelnya itu Feelnya itu udah ngerasa Kayak Brutal Hardcore ya Sumpah guys Kita tuh dapet banget Feel main Brutal Legend ya guys Takut ketemu Ubi Takut ketemu anak-anak-anak Narok itu Dapet banget coy Takutnya coy Sumpah coy Ubi bilang Kalo senjata legendaris kedua Akan berhubungan dengan nama aslinya Dan misinya berarti Dari awal Ubi udah ngerancar Emang Ubi udah tau Ternyata senjata legend itu nyata Dari awal guys Kan awal-awal kan Ubi kan gak tau Dan gak percaya tentang senjata legend Tentang ketukan satu darah Hmm Apalagi ini ya Teori Apakah akan ada sebuah teori-teori lagi guys Kita tidak tau ya Nama gue tuh aslinya bukan Ubi Nama gue tuh namanya berbeda Bener gak Ingat gak kalian Apakah Apakah Nama Ubi Itu bukan Ubi guys Tapi emang dia dari awal bilang Si Ubi ini bilang Kalo Nama dia itu bukan nama Asli dia sekarang Itu tuh nama samaran guys Teori-teori liarku ini udah mulai Menggebu-gebu lagi nih coy Tau-tau namanya Ozymandias Apalagi Ozymandias coy Raja Bucin Dan pemimpin The Frost Dialah Marvel Yo Kita baca dulu ya Teori-teorinya ya Ingat kata Ubi semalam Kamu tidak tau aku siapa Dan kamu tidak tau masalah luku Dan apa yang telah aku lewati Intinya Senjata itu penting bagi misiku Guys Ubi udah tau dari awal Kalo Di dunia itu Di dunia ini tuh Seperti ini guys Kenapa dia Kenapa Kenapa awal-awal dia kayak gak percaya Kayak Yo 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 Chill guys Chill Teori gue sih Marvel yang di BPK hidupkan kembali Apakah ada sambungannya guys Apakah Apakah ada Penyambungan antara BPK dan ini guys What the hell guys Kita gak tau ya We never know We never know Tulis-tulis semua teori kalian guys Ini lagi Udah udah dapet-dapet abis bang Nama Toji bang Udah bang Udah bang Sean versus Azul Nama Toji aja Oh ini mereka lagi Ah Oh pudah Kaget banget Bye bye ini ngapain cok? ngapain kaset cok? hah? lo ngapain kaset? hah? yoo hahaha hahaha kenapa kamu? kenapa? kenapa? Ubi kenapa cok? guys Ubi kenapa? kenapa dia? kenapa bang? kenapa bang? kenapa bang? oh gara-gara live kemarin yang cuma 30 menit dia sedih begitu ternyata kasian ya oke ini guys pembuktian kalau si voice itu adalah si 13 ya aku belum pernah menceritakannya ke siapapun ternyata dan ternyata guys dan apa yang telah gue lewatin intinya itu senjata oh shit wow yo chill 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 out geng ternyata dan ternyata guys pokoknya guys ya grrrr jangan lupa ketik grr guys ya laki-laki dengan kesenangannya masing-masing ini kayak sweet banget sih fans fansnya TMCI guys nah ini guys ini guys yang dimana si 13 itu nge-reveal dirinya ya identitasku betul voice no ternyata dan ternyata si voice guys gg ya ketik gg adik-adik hihihi kau bisa nge-buka kepeg voice oooohh yeeeeeee yo gg gg guys gg gg ini yang lebih ini ya ngapain kasgat lo ngapain kasgat hahaha boleh-boleh banget aku ingin live bah hahaha kasih banget cucu oke ya guys guys akhirnya kita tahu siapa itu si 13 dan kita bisa berteori lagi tentang Ubi yang dia bilang kamu tidak perlu tahu aku siapa kamu tidak tahu perlu tidak perlu tidak tahu gitu-gitu lah pokoknya guys ya guys itu akan menjadi menjadi sebuah pertanyaan dan apa yang ada di pikiran Ubi apa yang udah Ubi lewatin dan lain-lain ya guys ya pokoknya gitu guys ya oke makasih banyak yang udah nontonin videoku sampai akhir makasih guys dan jangan lupa teori-teori kalian keluarkan lagi ya di bawah guys makasih yang udah nonton see you in the next video guys bye-bye